Selamat pagi pemirsa, kali ini saya sudah berada di lapangan Desa Sarimuti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Mari kita lihat liputannya. Pagi telah tiba, Indonesia pun bergembira karena pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2019 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Kali ini saya berkesempatan untuk membuat liputan di sebuah pedesaan yang ada di Jawa Barat, yaitu di Desa Sarimuti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Beragam cara yang dilakukan warga Desa Sarimuti untuk menyambut kemerdekaan Republik di Indonesia. Di antaranya yaitu dengan mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti oleh warga Desa Sarimuti mulai dari pejabat desa, anak sekolah dasar, SMP, dan SMK. Selain itu, warga Desa Sarimuti mempunyai kebiasaan yang sering dilakukan di tiap tahunnya. Salah satunya yaitu membuat berbagai macam jampana yang dibuat oleh warga dari tiap RW-nya, yang bertujuan untuk memperingati sekaligus meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke lapangan, jampana ini akan diarak terlebih dahulu oleh warga dengan mengelilingi jalan umum di sekitar desa. Para warga berantusias untuk mengikuti arak-arakan jampana yang telah mereka buat. Setelah itu, jampana pun mulai masuk satu persatu ke area lapang upacara dengan berbagai macam bentuk dan ukuran yang memiliki arti tersendiri untuk dipajangkan dan diberi penilaian. Setiap jampana yang dibuat akan diberi penilaian oleh pejabat desa setempat. Dan untuk jampana yang diberi nilai terbaik, selalu diberikan hadiah oleh pejabat desa atau panitia. Akan tetapi, warga desa ini tidak berharap untuk mendapat hadiah, melainkan hanya untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kebiasaan ini selalu dilakukan dari tiap tahun ke tahunnya, bahkan dari zaman dulu setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bisa dikatakan kebiasaan ini merupakan salah satu budaya di Jawa Barat yang sampai sekarang masih ada. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, tadi saya melihat banyak sekali jampana yang diarah pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74 ini. Sebenarnya, apa arti dari pembuatan jampana itu sendiri untuk desa Sarmu? Artinya sangat-sangat besar itu artinya. Karena ini merupakan satu budaya. Mungkin budaya di mana dari kebahagiaan, dari satu kebanggaan menjadi budaya. Sebetulnya seperti itu. Karena dengan bangganya bangsa Indonesia dulu, bisa merdeka dengan dijaga dengan ratusan tahun kita dijaga. Dengan bangsa Jepang, Belanda, Yunus, Publis, dan selain dan sebagainya. Nah, akhirnya masalahnya merasa bangga. Akhirnya kebanggaan itu menjadikan satu budaya untuk dilakukan setiap tahun. Dan itu pasti dilakukan. Karena dalam jampan itu satu mengisi kreasi warga atau kreatif warga untuk membuat itu. Dan di dalamnya itu ada bahan ataupun ada makanan-makanan yang untuk bisa dimakan di tempat itu. Itu sebetulnya seperti itu. Karena setiap kali Agustus, pasti setiap RW itu bahkan kalau lagi siap semuanya itu mereka membuat satu RW satu. Eh, satu RW satu. Disesuaikan dengan kegiatan tersebut, makanya yang minima itu satu RW dua jam panah. Jadi kalau ukuran ataupun corak ataupun apa, tergantung itu dayanya masing-masing. Mereka akan membuat apa, kita tidak hanya kita... Topik apa dalam-dalam Agustus sekarang ini, nah itulah adalah topiknya di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Dan itu, jadi makanya tadi ada yang membuat ikan lele, ada yang membuat rumah dalam topiknya itu bergambarkan kita itu sebagai pembangunan. Makanya ya di sini kita lagi menggemboskan untuk masyarakat itu dan merupakan satu ciri, satu wadah menjadikan budaya, menjadikan juga agar. Ini yang bisa dilakukan dari tahun ke tahun dari turun ke turunan. Terima kasih. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan, saya Widya Ayu dan kru yang bertugas melaporkan. Semoga berita ini dapat menginspirasi untuk kita semua, dirgahayu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.